Percabulan di zaman akhir zaman ini begitu banyak. Ingat dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 16-18 bahwa dosa percabulan itu sangat mengerikan, sangat mengikat. Gak sama dosa percabulan dengan dosa yang lain. Dosa percabulan ada dalam dirimu. Dalam 1 Korintus 6 saya akan bacakan kepada kita ayat 16-18 Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabur? Dengar anak laki-laki Kalau engkau mengikat dirimu kepada perempuan cabur, ini ayatnya Menjadi satu tubuh, makanya mereka terikat. Menjadi satu tubuh dengan dia payah ini lepas. Sebab demikianlah katanya keduanya akan menjadi satu daging. Itu ayat 16. Ayat 17 Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Sebaliknya kepada Tuhan Menjadi satu roh dengan dia, jadi hampir sama. Kau ikatkan dengan perempuan cabur, maka engkau satu daging dengan perempuan cabur ini. Terikat. Dan ini sangat mengikat. Dan satu roh kalau engkau mengikatkan dengan Tuhan. Maka dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Terjadi di luar dirinya, mencuri, berbohong di luar dirinya. Tapi percabulan perjinahan ada dalam dirimu, dalam diriku. Mengikat. Hati-hati. Jangan ada paham-paham yang menyesatkanmu. Pacaran boleh ciuman. Kalau engkau sudah pegangan tangan, engkau ciuman, aku percaya. Mengarah kepada tempat tidur. Karena seks tidak akan pernah cukup. Bahkan lihat perempuan yang punya suami lima. Gak cukup lima. Yang keenam diambilnya lagi suami orang lain. Wanita Samaria. Seks tidak memberi kepuasan. Betul. Tidak pernah dia akan merasa puas dengan seks. Akan ada kurang dan kurang dan kurang. Mengerikan. Karena seks tidak memberikan kepuasan yang sejati.